Pertanyaan yang kelima, apakah iktikaf merupakan amalan khusus di bulan Ramadan? Ketika kita melusuri rukun dan syarat dari iktikaf ini, maka ulama juga tadi sudah sepakat bahwasannya iktikaf bukan merupakan amalan khusus di bulan Ramadan Sebagaimana tadi saya sebutkan di pertanyaan yang pertama bahwa hukum dari iktikaf ini memang sunnah mu'akadah atau sunnah yang sangat dianjurkan ketika di bulan Ramadan Khususnya di 10 hari yang terakhir, namun juga disunnahkan meskipun anjurannya tidak sekuat di bulan Ramadan di hari-hari yang lain Dan juga nanti ada riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah iktikaf di luar bulan Ramadan Karena memang iktikaf ini sangat identik dengan bulan Ramadan dan juga identik dengan puasa Nah namun pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah seseorang yang iktikaf harus dibarengi dengan puasa? Meskipun di luar Ramadan inilah yang menjadi perbedaan para ulama Yang pertama adalah madhab Hanafi dan madhab Maliki yang mengatakan bahwasannya iktikaf harus dibarengi dengan puasa Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan Berarti kalau di luar Ramadan bisa jadi puasa sunnah atau puasa wajib mungkin karena kodoh atau mungkin karena nazar dan lain sebagainya Namun meskipun di luar Ramadan menurut mereka madhab Maliki dan madhab Hanafi iktikaf harus dibarengi dengan puasa Salah satu dalilnya adalah riwayat dari Aisyah bahwasannya La iktikaf, la iktikafa illa ma'asyam Tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa Jadi meskipun di hari-hari biasa kita sering masuk masjid Ternyata di dalam madhab mereka tidak serta-merta kita bisa niatkan ibadah iktikaf Kenapa? Karena syaratnya harus sedang dalam keadaan puasa Jika tidak dalam keadaan puasa maka tidak sah iktikaf tersebut Namun berbeda dengan madhab yang lain yaitu madhab Syafi'i dan Hanbali Yang mengatakan bahwasannya puasa tidak menjadi syarat iktikaf Pertama tadi tidak harus di bulan Ramadan dan juga tidak harus sedang puasa Jadi kapanpun kita masuk masjid dalam keadaan puasa ataupun tidak kita bisa iktikaf Kenapa kok seperti itu? Dalilnya mana? Dalilnya adalah bahwasannya Rasulullah SAW pernah iktikaf 10 hari di bulan pertama Atau di awal, 10 awal dari bulan syawal Dari mana yang menunjukkan bahwasannya tidak harus dengan puasa Bisa jadi Rasulullah juga puasa apa syawal? Iya, untuk puasa syawal memang ada kesunahan puasa seminggu, 7 hari begitu Atau 6 hari di bulan syawal Namun disini disebutkan bahwasannya iktikafnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Atau 10 hari pertama di bulan syawal Tentunya bertepatan dengan tanggal 1 syawal Yang mana semua ulama sepakat tanggal 1 syawal itu merupakan hari yang diharamkan berpuasa Dan Rasulullah iktikaf pada hari yang diharamkan puasa tersebut Berarti Rasulullah iktikaf dalam keadaan tidak berpuasa Nah ini yang menunjukkan bahwasannya boleh bagi orang yang tidak berpuasa untuk iktikaf Namun meskipun dibolehkan mereka juga tetap mengatakan bahwa sunnahnya memang dibarengi dengan puasa Jadi apakah iktikaf harus di bulan Ramadan atau amalan khusus di bulan Ramadan? Tidak, bisa di luar Ramadan Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah iktikaf harus dibarengi dengan puasa? Maka ulama telah khilaf di dalamnya Ada yang mengatakan harus yaitu madhab Hanafi dan maliki Dan ada yang mengatakan tidak harus Yaitu madhab syafi'i dan hambali Dan mereka cuma mengatakan sunnahnya memang dibarengi dengan puasa